Halo menurut saya selamat datang kembali di Red Salis TV fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC Masih bersama dengan gue Fernando Bibianto dan kali ini gue akan memberikan prediksi line up untuk pertandingan Liverpool selanjutnya Yaitu di EFL Cup melawan Lincoln City yang pertandingannya sendiri itu akan digelar pada tanggal 25 September Jumat Dinihari ya jam 1.45 Oke yuk langsung aja yuk Oke disini gue udah udah buka Photoshop dimana gue akan menampilkan prediksi line upnya disini Nah kalau menurut gue Liverpool akan merotasi di hampir setiap lini ya karena kita sama-sama tau ini lawannya Lincoln City dan ini di EFL Cup Apalagi nanti pertandingan selanjutnya di akhir pekan kita akan ketemu Kalau nggak salah di akhir pekan sih ketemu Arsenal ya Jadi pasti akan ada rotasi besar-besaran Dan ya untuk keeper makanya gue akan pasang Adrian ya Adrian jadi kita akan mengistirahatkan Alison Baker Kemudian di backnya di back kiri kita akan memainkan pemain baru kita yang baru aja di transfer Yaitu Kostasimikas Kemudian di center back Kayaknya Virgil van Dijk akan diistirahatkan dan kita akan menurunkan Billy Comethio Dan dipasangkan dengan Seth Vandenberg gitu Kemudian di kanannya tempatnya Alexander Arnold kita akan pasang Gue akan pasang Neko Williams gitu Yang pasti 4 ini adalah bukan back-back terkuatnya Liverpool sudah pasti Tapi ya kayaknya sih akan banyak turunin pemain-pemain muda dan pemain baru ini si Mikas Nah karena ini ya kita sama setuju lah ya ini kurang berpengalaman ya Makanya di depannya di DMF gue akan pasang James Milner Untuk memimpin lini belakangnya Liverpool gitu Jadi ada sosok James Milner sosok senior gitu ya Kemudian di lini tengah ada Nabi Keita Dan juga Curtis Jones Nah ini mix ya Curtis Jones mendapat beberapa kali kesempatan ketika Precision kemarin juga tampil bagus Jadi kayaknya akan dipasang sih Curtis Jones Nah kemudian di depan front 3 itu pemain baru juga Yaitu Diogo Jota yang baru aja ditransfer dari Wolverhampton ya Kayaknya dia akan kemungkinan besar dia akan main Di posisinya Firmino itu nanti akan dipasang Taki Minamino ya kan Kemudian di sebelah kanannya mungkin di Focal Rigi kayaknya Gitu Nah di pemain pecadangannya kita akan tetap menyiapkan pemain-pemain senior Ya kan In case gitu lah ya Yang pertama ada Gini Wijnaldum, Fabinho, Virgil van Dijk Terus ada juga Sadan Sakiri Untuk pemain cadangannya keepernya ini akan ada ke leher Kemudian Tiago Alcantara juga akan hadir kayaknya di bangku cadangan Dan yang terakhir adalah Rian Brewster Ini gue gak tau nih kayaknya Gue masih agak kurang yakin sih Rian Brewster ini apakah dicadangkan atau Di Apa jadi starting Soalnya kan Rian Brewster juga beritanya lagi rame juga ya Katanya mau cabut Cuman Udah di ini sih Udah di Udah di sangkal ya Sama CEO dari timnya yang digosipkan Siapa sih gue lupa dah Pokoknya Jadi ada apa Sky Sport katanya diomelin Sama CEO dari tim yang digosipkan Rian Brewster akan berlabuh gitu Karena itu berita sama sekali gak bener gitu Jadi kayaknya Rian Brewster gak akan kemana-mana Dan dia akan hadir di pertandingan besok lawan Lincoln City Tiago Alcantara kemungkinan besar akan dapet main Menit 60 Kemungkinan ya Kemungkinan besar Dan ya kita juga menyiapkan Virgil van Dijk ya Apabila ada yang aneh-aneh dari back four kita Terus juga Serdan Sakiri kemungkinan akan dapat menit Dan ya itu sih yang kemungkinan akan main sih di pertandingan lawan Lincoln City Ini prediksi line up dari Red Salis TV aja sih ya Dan apabila teman-teman punya prediksi atau pendapat yang berbeda dari yang gue pasang disini Teman-teman bisa memberikan prediksi versi teman-teman sendiri itu di kolom komentar tentu saja ya kan Oke itu aja untuk video kali ini Kita akan sangat antusias melihat para-para pemain baru kita ya kan Pemain-main muda juga bertanding di EFL Cup gitu Akan sangat membantu apabila teman-teman mau share video ini di like dan di subscribe channelnya bagi yang belum berlangganan ya Terakhir nama gue Frenali Wibanto dan sampai bertemu di episode selanjutnya Bye-bye